Polda, Sulawesi Utara menggelar acara geladi pemecahan rekor selam dunia. Ribuan personil Polri dan TNI yang telah berkumpul di pantai Manado, kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara, bersiap untuk mengikuti apel persiapan dalam aksi pemecahan rekor selam dunia tersebut. Ketua Umum Wanita Selam Indonesia atau WASI Nyonya Tri Tito Karnavian terlihat hadir untuk memantau secara langsung apel persiapan tersebut dengan didampingi oleh sejumlah Ketua Ranting Bayangkari, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Sigitri Haryanto dan para pejabat utama Polda Sulawesi Utara. Kabitumas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan menghimbau kepada masyarakat agar menyesuaikan untuk kondisi agar tidak memadati jalur-jalur yang memang digunakan untuk peserta juga penonton. Selain itu Kombes Pol Ibrahim Tompo juga mengatakan Sulawesi Utara akan menjadi ikon nantinya karena akan tercatat di rekor dunia. Dijadwalkan rangkaian acara pemecahan rekor selam dunia akan dilaksanakan mulai tanggal 31 Juli hingga 3 Agustus 2019 dengan para peserta nantinya akan terbagi dalam beberapa kategori pemecahan rekor diantaranya penyelaman massal terbanyak lalu kategori penyelam terpanjang di bawah air dan terakhir pembentangan bendera terbesar di bawah air. Bahkan Pol Ibrahim dari Polda Sulawesi Utara menyanyikan yel-yel yang menggelorakan semangat. Dari Sulawesi Utara Tim Liwutan Tri Brata TV Salam Tri Brata Salam Tri Brata TV 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 Terima kasih.